Pemirsa batok kelapa memang banyak digunakan masyarakat untuk dibuat kerajinan. Namun bagaimana jika batok kelapa dijadikan wadah untuk menyantap soto, sebuah warung soto di Subang, Jawa Barat menggunakan batok kelapa sebagai tempat menyajikan soto. Selain unik, sensasi makan soto menjadi lebih nikmat. Sebuah warung soto di Jalan Raya Subang, Pagaden, Kelurahan Sukamelang, Subang ini menjual soto yang berbeda dari biasanya. Sesuai dengan namanya, soto batok pakdar ini menyajikan soto menggunakan batok kelapa bagi pelanggannya. Batok kelapa digunakan sebagai pengganti mangkuk sehingga menciptakan sensasi yang unik dalam menyantapnya. Dalam proses pembuatan soto batok, tak berbeda dengan membuat soto seperti biasanya. Semua bahan seperti daging ayam dan daging sapi, tauge, bihun, serta bawang, dimasukkan ke dalam batok kelapa yang sudah steril, lalu terakhir ditambahkan kuah. Seorang pelanggan mengaku soto batok ini sangat unik sehingga sensasi menyantapnya berbeda dengan soto biasanya. Apalagi rasanya juga sangat nikmat dan harganya murah meriah. Tempatnya unik, karena pakai batok, jadi panasnya itu lebih lama ya. Jadi bumbunya juga jadi meresap, ada khasnya gitu. Enggak seperti kayak di piring-piring jasa. Kebetulan saya itu pas main, kok menemuin supernir-supernir batok yang lucu. Kemudian secara spontan saya itu beli aja. Ini sebelum bangunan ini aja, jadi setelah itu ya kita beri nama warung soto ini ya satu batok aja. Untuk dapat menikmati soto batok ini, pelanggan hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar 10 ribu rupiah. Dengan uang 20 ribu, kita dapat menikmati soto dengan tambahan nasi dan gorengan atau telur puyuh. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Anyus melaporkan.